Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube saya Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Hari ini saya mau membuat Magali Camilan khas dari Balikpapan Mau tau gimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Bahan utama yang digunakan untuk membuat Magali ini Yaitu kacang hijau Saya gunakan sebanyak 250 gram Ini udah saya rendam sekitar 18 jam Untuk bumbunya Saya gunakan 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah 7 buah cabai merah keriting Ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing Bawang dan cabainya diiris kasar Sekarang siapkan food processor Lalu masukkan kacang hijau yang udah direndam Cupar kacang hijaunya hingga setengah halus Masukkan cabai dan bawang yang udah diiris kasar Cupar lagi sampai halus Pindahkan kacangnya ke wadah yang lebih besar Agar adonannya gak boyar Ini saya tambahkan 2 sdm tepung terigu Kalau adonannya masih boyar Boleh ditambahkan lagi tepung terigunya Setengah sdm garam Setengah sdm gula pasir Setengah sdm kaldu bubuk Ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata Ini adonannya yang udah tercampur rata Untuk total terigunya Tadi saya gunakan 5 sdm Selanjutnya bulatkan adonannya Untuk membulatkannya Saya gunakan 2 sdm Nah seperti ini cara membulatkannya Ini gak harus bulat sempurna banget Kalau udah seperti ini Ini langsung kita masukkan ke minyak panas Goreng hingga matang dan garing Kalau udah garing seperti ini Angkat dan tiriskan Lanjut goreng sisanya hingga selesai Nah ini dia mageli kacang hijaunya Yang udah jadi Kelihatan bagian luarnya ini garing Untuk bagian dalamnya ini lembut Saya mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak banget Rasanya gurih Sedikit pedas Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Kita subscribe selamat menikmati